Ya seorang maklar motor di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi di rumahnya karena berbisnis barang haram sabu. Saat digerebok pelaku dalam kondisi lemas di kamar, diduga masih kena pengaruh dari sabu. Dengan membawa senjata lengkap, tim Reskoba Polres Lumajang langsung mengepung rumah seorang maklar motor di desa Selokondang, Kecamatan Sukododo yang diduga berprofesi ganda sebagai pengedar sabu. Saat digerebok tersangka tengah tertidur polas di dalam kamar bersama istrinya. Awalnya tersangka sempat mengelak dan menolak penyerahkan narkoba yang dikonsumsinya. Namun polisi yang tak percaya pengakuan tersangka langsung melakukan penggeledahan dan menemukan sabu beserta alat bom. Ini ya Alhamdulillah kita bisa grebek cukup besar untuk di wilayah Lumajang, totalnya ada 16,78 gram. Nah tadi kita juga sudah tanya, ini harga per gramnya ini sampai 1 juta, sampai 1 juta 500. Kepada polisi tersangka mengaku narkoba yang disimpannya untuk digunakan sendiri. Namun guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut tersangka bersama istrinya dibawa ke mapolres Lumajang berikut barang bukti sabu seberat 16 gram. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, INews melaporkan.